Intro Di balik wabah virus corona, krisis pangan mulai mengintai. Akibat tiada kepastian kapan wabah selesai. Negara-negara di dunia mulai memproteksi ketersediaan pangan mereka dengan mengurangi ekspor. Bagaimana dengan Indonesia? DPP LDI membahas krisis pangan itu bersama wartawan dalam acara siraturahim dan buka puasa bersama di kantor DPP LDI Patal Sunayan. Ketua DPP LDI Presetio Sunario yang menjadi narasumber menegaskan, dalam sejarah, nenek moyang bangsa Indonesia tidak pernah menghibur bahan pangan, bahkan sebaliknya. Penguasaan pangan merupakan hal yang paling penting dalam geopolitik. Setelah pandemi, semua negara itu penutup diri, penyelamatkan dunia masing-masing. Belum tentu, misalnya dalam pangan kita import dari B6, bisa atau ada di Thailand, bisa atau ada itu, kita belum tahu. Oleh karena itu, pangan ini menjadi topik bahasan yang harus kita cermati terus. Amat nggak? Penguasaan pangan merupakan hal yang paling penting dalam geopolitik, karena bisa dijadikan alat diplomasi. Maka, ada tiga hal yang DPP LDI usulkan kepada pemerintah. Pertama, soal perlindungan petani, selalu kreatif dan inovatif untuk meningkatkan produksi pertanian. Usulan kedua, DPP LDI selanjutnya adalah petani harus memiliki akses pembiayaan yang mudah dan transparan. Usulan ketiga, adalah petani harus memiliki lembaga pemasaran yang terintegrasi. Nah, jadi petani saya, dari kredit juga nggak jelas, pemasaran yang diusulkan 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 atau mana? Ini yang harus dibangun lagi. Kita usahkan bahwa petani sebagai subjek itu diberi saluran kredit yang jelas, diberi saluran pemasaran jelas, dan kreativitas yang harus diusulkan. DPP LDI berharap pertahanan pangan ini menjadi fokus perhatian pemerintah. Indonesia harus bisa mandiri dan suasembada pangan, jangan sampai hanya mahir memanajemen impor pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.